Kasus yang menimpa tiktokers Bima Yudo Saputro saat ini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, diakui Bima, ibunya didatangi polisi dan ayahnya dipanggil bupati setempat setelah kritikannya terhadap kondisi lampung viral. Menko Polhukam, Mahfud MD berjanji akan melakukan penindakan apabila ada aparat hukum yang terlibat melakukan intimidasi. Dalam sebuah acara, Mahfud MD menanggapi dugaan keterlibatan aparat penegak hukum, APH, mengintimidasi orang tua Bima. Potongan video tanggapan Mahfud MD beredar di media sosial. Satu di antaranya diunggah akun Twitter at Stakoff, Minggu, tanggal 16 April tahun 2023. Dikatakan Mahfud, Bima memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat demi perbaikan. Lebih lanjut dikatakannya, bupati tak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan intimidasi. Bima ini punya hak konstitusional untuk menyampaikan itu, apalagi demi perbaikan, papar Mahfud. Bupati mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk ikut itu karena itu hanya kritik bukan laporan. Tambahnya, ia berjanji akan turun tangan mengusut dugaan keterlihatan APH dalam kasus viral ini. Apabila ada keterlibatan APH, dirinya berjanji turun tangan. Tentu saya tidak boleh diam kalau aparat penegak hukum ikut-ikut soal itu, tandasnya. Diketahui, Bima saat ini resmi dilaporkan pengacara Ginda Ansori ke Polda Lampung. Bima dilaporkan dengan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, UUIT. Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad membenarkan laporan itu. Benar sudah dilaporkan tanggal 13 April kemarin, kata Pandra saat dihubungi. Sabtu, tanggal 16 April tahun 2023.